Sahabat Tani lihat sendiri ya Ini daunya sangat lebar-lebar sekali Kemudian pertumbuhannya sangat seragam Hijaunya sangat menarik sekali Dan juga Batangnya sangat besar-besar ya Ini sudah ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat Tani Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Diberikan kesehatan Serta umur yang panjang Dan diberikan riski yang halal Manfaat barokah Dan juga selalu diberi sukses Di dalam apa yang kita usahakan Dan kita cita-citakan Oke berjumpa lagi ya Bersama channel Bajar Organik Di video kali ini Saya akan berbagi kepada para sahabat Tani Bagaimana untuk lebih menghemat Biaya pemupukan Dengan cara kita merajak sendiri Dengan bahan yang sangat murah Dan manfaat yang sangat luar biasa Jadi pupuk ini tidak dijual di toko pertanian manapun Akan tetapi saya yakin Ketika para sahabat Tani mencoba Pasti akan ketagihan Menggunakan pupuk ini ya Para sahabat dari semua Dan saya yakin para petani Banyak yang mencari pupuk yang semacam ini Jadi bagaimana Cara untuk merajaknya Bahannya apa saja Yuk mari ikuti videonya dari awal sampai akhir Oke para sahabat Tani kesemua Untuk perajakan pupuk ini Sangatlah mudah dan simpel sekali ya Jadi tanpa kita Lakukan fermentasi Ini bisa langsung kita Aplikasikan ke tanaman kita Kemudian Untuk reaksi dari pupuk ini Ini sangat cepat sekali ya Diserap oleh tanaman Bahkan dua hari Sudah terlihat hasilnya Karena apa? Karena bahan-bahan yang kita gunakan ini Dalam bentuk ion Yang tentunya Sangat mudah sekali ya Untuk diserap oleh tanaman kita Kemudian Bahannya apa saja Jadi yang pertama kita memerlukan air Sebanyak dua liter Kemudian untuk bahan yang pertama Yang harus kita masukkan Yaitu kecap Kecap manis ya Para sahabat Tani semua Dimana kecap ini Apabila kita aplikasikan ke tanaman kita Maka Akan memperkaya Mikroba baik yang ada di dalam Media tanam Jadi untuk Kecap manisnya ini Kita memerlukan sebanyak Satu sendok makan Seperti ini ya Para sahabat dan semua Kita masukkan ke dalam Air Dua liter Seperti ini Kemudian untuk bahan yang selanjutnya Yaitu MSG Ataupun micin Dimana micin ini Kandungannya sangat lengkap sekali Dan Kandungan di dalam micin ini Mampu merangsang Pertumbuhan akar Batang Daun Dan juga Memperkuat tanaman Dari serangan lama ya Para sahabat dan semua Dan ini Sifat dari kandungan micin ini Sifatnya adalah Ion ya Para sahabat dan semua Makanya ini akan Cepat terserap oleh tanaman kita Kemudian untuk micin ini Kita memerlukan Sebanyak Satu sendok makan juga ya Para sahabat dan semua Jadi Tidak perlu banyak-banyak Jadi cukup Satu sendok makan Seperti ini Kita Larutkan ke dalam Air Dua liter ya Para sahabat dan semua Kemudian untuk Bahan yang selanjutnya Yaitu garam Dan untuk Garamnya ini Saya Menggunakan Dua sendok makan ya Para sahabat dan semua Nah seperti ini Satu Dua Nah kemudian Kita lakukan Pengadukan ya Para sahabat dan semua Diaduk Sampai rata Sampai garamnya ini Terlarut Ke dalam air Nah setelah Semua bahan yang kita Masukkan tadi Terlarut ke dalam air Selanjutnya Kita tambahkan Yang namanya Jakaba ya Para sahabat dan semua Dimana Jakaba ini Sudah Sangat terkenal sekali Di dunia pertanian Terutama pertanian organik Baik di Indonesia Maupun di luar negeri Ini sudah sangat Terkenal sekali Dimana Kandungan daripada Jakaba ini Mengandung Mikroba baik Kemudian Zat kitin Nitrogen yang sangat tinggi Kemudian fosfor yang sangat tinggi Kemudian untuk Jakaba ini Sahabat dan ini Bisa menggantinya Dengan Air cucian beras ya Jika sahabat dan ini Tidak memiliki Jakaba Tapi jika sahabat dan ini Ingin memiliki Jakaba Bisa membuat sendiri Saya sudah bagikan caranya Di channel Belajar organik Silahkan sahabat dan ini Simak Cari di channel Belajar organik Disitu ada Cara membuat Jakaba ya Para sahabat dan semua Jadi untuk jaga banyak ini Saya menggunakan 250 mili ya Para sahabat dan semua Ataupun Satu gelas Seperti ini Satu gelas Kita tambahkan Kedalam Racian pupuk tadi ya Para sahabat dan semua Kemudian untuk Cara pengaplikasiannya Jadi Larutan sebanyak 2 liter tadi Kita encerkan lagi Kedalam air Sebanyak 10 liter ya Para sahabat dan semua Kemudian Kalau untuk Disepraikan Itu Sahabat dan ini Bisa Diencerkan Kedalam air Sebanyak 20 liter ya Para sahabat dan semua Oke Karena ini Saya akan Melakukan Dengan cara Dikocor Maka Saya Encerkan Kedalam 10 liter air ya Para sahabat dan semua Seperti ini Kita masukkan Kedalam ember Sebanyak 10 liter air Kemudian Untuk Pengaplikasiannya Untuk Pertanaman Saya Menggunakan 250 mili ya Para sahabat dan semua Jadi Per pokok Ataupun Pertanaman 250 mili Seperti ini Dikocorkan Ke bagian Perakaran ya Para sahabat dan semua Nah Kemudian Untuk Interval Pengaplikasiannya Itu Selama Satu minggu Sekali ya Pada masa Vegetatif ya Para sahabat dan semua Ataupun Sejak awal Penanaman Fungsinya Untuk Lebih memacu Pertumbuhan Tanaman kita Pada saat Fase Vegetatif Ataupun Masa Pertumbuhan Agar supaya Bisa cepat besar Kemudian Merangsang Pertumbuhan Ranting-ranting Baru Akar Kemudian Memperkuat Batang Jadi nanti Ketika memasuki Fase Generatif Itu tanaman kita Sudah sangat Kokoh Dan juga Rantingnya banyak Yang sehingganya Nanti Produksinya Akan Lebih maksimal Lagi ya Para sahabat dan semua Jadi pupuk ini Sudah saya Aplikasikan Ke tanaman Tomat saya Dan Sahabat dan Lihat sendiri ya Ini daunnya Sangat lebar-lebar sekali Kemudian Pertumbuhannya Sangat seragam Hijaunya Sangat menarik Sekali Dan juga Batangnya Sangat besar-besar ya Ini sudah ada Yang Berbuah Ini sebenarnya Sudah memasuki Fase Generatif ya Akan tetapi Pupuk yang saya Bagikan ini Bisa Diaplikasikan Untuk memaju Pertumbuhan ya Para sahabat dan semua Dari awal penanaman Sampai menjelang Fase generatif Jadi nanti Ketika memasuki Fase generatif Itu pupuknya Kita tambahkan Untuk Perangsangan Buah ya Para sahabat dan semua Jadi tanaman tomat saya ini Sangat Bagus sekali ya Para sahabat dan semua Bahkan ini Di bawahnya juga ada Tanaman bayam Yang tidak Sengaja saya tanam Tapi saya Biarkan saja Tumbuh di sekitar tomat Ternyata dia Tidak berebut makanan Jadi semua tanamannya ini Sangat supur sekali Dan disebelahnya ini Nah ini juga ada Tanaman terong saya ya Para sahabat dan semua Daunnya sangat Lebar-lebar sekali Kemudian Pertumbuhannya pun Sangat seragam ya Para sahabat dan semua Oke para sahabat dan semua Demikian tadi ya Ilmu yang saya bagikan Mengenai pupuk Fase Vegetatif Oke Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Di dalam penyampaian Dan saya airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton